Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan yang super enak, unik dan juga dijamin gurih sekali Semuanya bakalan suka Nah sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian sudah subscribe terlebih dahulu channel youtube saya Dan juga jangan lupa aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian tidak akan ketinggalan Terima kasih Sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian sudah ikutan giveaway terbaru dari kami Giveaway spesial 1 juta subscribers Hadiahnya sangat menarik, bisa memenangkan jutaan rupiah dan juga 1 unit HP ya Jadi ajak seluruh keluarga kalian dan kerabat kalian Terima kasih Semoga beruntungnya Untuk link video persyaratannya akan saya cantumkan di kolom deskripsi Silahkan di cek ya Jadi hari ini kita akan mengolah kulit lumpia dan juga sosis menjadi cemilan yang enak banget Dijamin semuanya bakalan suka, cocok dijadikan ide jualan Bisa ide jualan online ataupun di depan rumah dagang ini juga pasti laku Bisa deh bayar cicilan motor sampai lunas Nah langsung aja kita mulai ya Nah langkah pertama siapkan secukupnya sosis Saya menggunakan 5 batang sosis ayam Ini ukurannya lumayan panjang Ukuran 16 cm atau yang eceran ya Kalian belinya yang murah Ini kebetulan saya dapetnya yang murah Sebelumnya plastik sosisnya sudah saya kupas ya Nah ini langsung aja kita bagi menjadi 2 bagian Jika sudah seperti ini sisikan sebentar Langkah selanjutnya siapkan cabai rawit Saya pakai 3 buah aja ya Kemudian pastikan sudah dicuci bersih Ini kita rajang kasar Ataupun diulek juga boleh banget Bebas sesuaikan dengan selera aja Yang mana menurut kalian gampang Sudah saya pindahkan ke dalam wadah Ataupun mangkuk Kemudian langkah selanjutnya Masukkan 5 sendok makan Saus sambal Boleh pakai saus sambal eceran Atau yang kalian suka aja Masukkan 5 sendok makan ya Ini saya pakai yang eceran Yang murah tapi tetap enak Lanjut saya masukkan 1 sendok makan saus tomat Lanjut Saya masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk Saya menggunakan Royco ayam Kalian bisa pakai rasa lain Seperti kaldu jamur Ataupun sapi Ini semua kita aduk terlebih dahulu Sambil kita tekan-tekan Agar pedasnya keluar ya Tuh aduk hingga tercampur rata Nah ini sudah kita campur rata Ini benar-benar enak banget Super wangi Dan dijamin ini lumayan pedas Kalau suka pedas Atau mau buat versi merconnya Bisa tambahkan cabai rawitnya Menjadi 5-8 buah ya Nah setelah sudah seperti ini Kita masukkan Kita masukkan Sosis ayam yang udah kita potong-potong Nah kita aduk hingga terbalur Kalau mau pakai bumbu jadi Juga boleh ya Jadi untuk kreatifitas masing-masing aja Disesuaikan Nah ini kita biarkan terlebih dahulu Kita sisikan Langkah berikutnya Siapkan bahan pencelup Disini saya masukkan 1 sendok makan Terigu Saya larutkan dengan secukupnya air Nah jangan terlalu cair ya Dan juga jangan terlalu kental Seperti ini pas Setelah seperti ini Sisikan Langkah berikutnya Siapkan kulit lumpia Saya belinya yang eceran Ataupun satu pack yang kecil ya Yang eceran aja Yang murah Ekonomis Beli di pasar Nah yang kita ambil satu lembar Kemudian kita ambil Satu potong sosis Yang udah kita balurkan Seperti ini ya Pastikan terbalur Supaya enak Nah Dilipat sesuaikan selera aja Mau seperti apa Ini langsung aja kita lipat ya Boleh seperti ini Atau yang kalian suka Jangan lupa dioles dengan Sairan terigu yang udah kita buat tadi Boleh juga menggunakan putih telur ya Ini langsung digulung Seperti melipat risoles aja ya Nah udah deh Lakukan hingga selesai Saya ulangin lagi ya teman-teman Ambil satu lembar kulitnya Kemudian masukkan Satu batang sosis Kemudian bisa dioles Permukaannya yang mau dioles Kemudian tinggal dilipat Dan digulung Jika sudah selesai kita gulung Sisikan sebentar ya Langkah berikutnya Kita buat bahan pencelupnya Sekarang siapkan wadah Kemudian masukkan 6 sendok makan terigu Atau 60 gram ya Saya menggunakan segitiga biru Nah ini udah kita masukkan 6 sendok makan Langkah berikutnya Masukkan 2 sendok makan Tepung maizena Sekarang masukkan Setengah sendok makan Kaldu bubuk Saya menggunakan Royco ayam Dan jus 1,4 sendok pegaram ya Sedikit aja Nah ini kita aduk rata Nah setelah sudah kita aduk rata Tambahkan air secukupnya Sampai kekentalan yang diinginkan Saran saya Saran saya sih Jangan terlalu kental Dan jangan terlalu encar ya Jadi sedang aja Jika dirasa ada yang kurang Bisa ditambahkan ya Untuk asinannya Nah ini kita masukkan air Secara bertahap Sambil kita aduk Kisaran air yang saya gunakan 150 sampai 200 ml Jadi masukkan Sedikit demi sedikit Teman-teman ini sudah saya aduk Sesuai kekentalan yang saya mau Kurang lebih seperti ini ya Kekentalannya Boleh disaring jika mau Nah ini langsung aja Kita celupkan Langsung kita balurkan Seperti ini Langsung ditiriskan Dan digoreng Di minyak yang sudah panas ya Sebelumnya minyaknya Sudah kita panaskan menggunakan api sedang Ini langsung aja Yuk kita goreng Nah jika sudah kita masukkan Goreng sampai mateng ya Jangan lupa dibalikan Lalu kita tiriskan Kalau sudah kecoklatan Crispy Sudah boleh kita angkat ya Nah teman-teman Ini sudah jadi ya Ini tidak perlu lagi Dipakai ikan cabai Karena dalamnya sudah pedas Nah ini tipe yang garing Renyah Tapi tidak keras ya Jadi ini cocok banget Untuk ide jualan Ini renyah Ini juga lembut ya Jadi renyahnya itu Beneran renyah Tidak keras sama sekali Ini langsung aja kita cobain Yuk Dalamnya lumayan pedas Cocok banget untuk ide jualan kekinian Terima kasih ya Sudah menonton video youtube dari kami Selamat mencoba ya Semoga kalian suka Selamat mencoba ya